oke guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh seperti janji saya yang kemarin kali ini saya mau aduh kameranya saya mau kasih tau kepada kalian step by step mulai dari fermentasi air air yang jadi sampai nanti penebaran benih ini guys prosesnya seperti ini jadi hari ini hari ini saya panen lalu kolam dibersihkan dibersihkan seperti ini ini alhamdulillah sudah bersih ini yang bersihkan ayah saya ini alhamdulillah panen hari ini alhamdulillah cukup lumayan dan yang saya lakukan pertama kali ini nanti langsung saya isi air guys langsung saya isi air menggunakan air ini saya ambilkan dari air yang sudah ada ikannya disini dari kolam yang tengah dari kolam tengah ini saya alirkan kesini ke kolam yang baru ini yang baru dipanen nanti kita endam selama tiga hari ya bukan tiga hari sampai keluar jentik-jentik nyamuk gitu guys ini air mengalir dari air yang atas dari atas itu ini step pertama step pertama hal yang saya lakukan sebelum penebaran benih kalau kalian mengikuti video saya dari awal sampai akhir nanti kalian akan mengerti step-stepnya dan kira-kira yang kalian lakukan itu kira-kira seperti seperti saya semoga kalian mengerti kalau tidak ada kalau ada pertanyaan silahkan tulis komentar di bawah sini ya ini jadi kenapa saya pilih dari kolam lama ya karena kolam lama adalah kolam yang sudah jadi itu airnya yang sudah jadi ini air ini sudah jadi walaupun dia keruh walaupun dia ada penghuninya tapi kan penghuninya disini kan nyaman jadi nanti kalau saya kasih air disana nanti ikannya juga akan nyaman gitu tapi ya jangan langsung dikasih benih tunggu sampai tunggu sampai nanti dia keluar jentik-jentik nyamuk gitu ya walaupun pakai air baru tidak apa-apa tapi tunggu sampai keluar jentik-jentik nyamuk nah gitu guys lalu dua pipa dipasang terbalik seperti itu itu membuangkan atas tinggi kolam untuk pertama ya nanti sekitaran segini ini se dengkul sedengkul guys dengkul loh dengkul satu dengkul ini nanti di fermentasi sampai airnya jadi keluar jentik-jentik nyamuk baru kita kasih kita tebar benih yang baru cukup simpel gini aja nah ini ini air yang keluar dari kolam yang atas ya ini mengandung amoniak tujuannya nanti direndam sampai keluar jentik-jentik nyamuk ini karena itu ada amoniaknya supaya amoniaknya nanti keluar lalu jentik-jentiknya nyamuk jentik-jentik nyamuk masuk jadi perbandingannya seperti ini guys air yang lama sama air yang baru ini juga saya kasih air yang baru nanti tapi air yang lama mungkin sekitar 40 cm berapa ya 30 cm lah air lama 30 cm selanjutnya kita pakai air yang baru jadi setengah-setengah itu nanti akan mempercepat pertumbuhan pelangton-pelangton ataupun cacing-cacing ya karena air yang lama ini air lama ini nanti kalau amoniaknya sudah menguap terus yang di dasar itu nanti akan menjadi pelangton nah pelangton itu nanti yang akan menjadi makanan-makanan si penih lele itu tadi itu guys jadi mantep itu Pak Bo sedang buat lele lele bakar dia itu guys jadi step-stepnya setelah dibersihkan ini sudah bersih semuanya masukkan air dari kolam yang lama air kolam lama lalu air yang baru kita diamkan nanti sampai keluar jentik-jentik nyamuk itu guys guys jangan lupa klik dan subscribe oh iya guys ini vlog saya mulai hari ini saya mau buat vlog harian step-by-step step-by-step dari pengolahan air sampai tebar benih insyaallah sampai panen saya mau buat vlog harian jadi pantengin terus di channel Om Gaijin jangan lupa klik dan subscribe dan share juga kalau ini bermanfaat dan nanti kalau mau ada pertanyaan langsung saja bisa lewat whatsapp nanti saya deskripsi saya cantumkan di bawah deskripsi eh enggak udah kita aja guys jangan lupa klik dan subscribe dan sampai jumpa di vlog-vlog harian yang lainnya step-by-step di channel Om Gaijin dan bye-bye bye-bye